Narkoba kembali digagalkan oleh petugas jasa pengiriman di kota Payakumbuh. Dua kardus narkoba jenis ganjak kering dikirim dua orang pria tujuan Jakarta digagalkan setelah petugas mencurigai kiriman yang disebutkan bumbu rendang tersebut. Sebelumnya pengiriman serupa juga pernah terjadi di Payakumbuh. Sekitar 11 kg narkoba jenis ganjak kering yang dikemas dengan ukuran 1 kg dalam 2 buah kardus diamankan oleh petugas jasa pengiriman. Dari rekaman CCTV terlihat dua orang pria mendatangi jasa pengiriman barang di kawasan Labua Besilang, kota Payakumbuh. Dua orang pria tersebut menggunakan sepeda motor usai memakirkan keretaannya. Salah-seorang diantaranya masuk ke dalam kantor jasa pengiriman untuk mengirimkan narkoba. Kepada petugas, pria menggunakan topi dan helm itu menyebutkan barang yang dikirimkan adalah bumbu rendang dengan tujuan Jakarta. Sementara satu pria lainnya menunggu di luar kantor jasa pengiriman. Usai menerima kiriman, petugas yang curiga melakukan pemeriksaan. Hal itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang yang dikirim adalah narkoba. Namun sayang dua pengirim barang itu telah pergi. Jadi dari Kamil Risat Markoba, Polis Payakumbuh mendapatkan informasi dari petugas jasa pengiriman bahwasannya ditemukan kardus yang dikirimkan dengan tujuan Jakarta oleh dua orang yang tidak dikenal. Kemudian setelah dicek oleh petugas, ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja sebanyak 10 paket dalam dua kardus. Kemudian tim kita melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi-saksi serta petunjuk yang ada dikirimkan. Mendapati temuan itu, petugas jasa pengiriman menghubungi pihak kepolisian untuk mengetahui pemilik barang tersebut. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut, segera mendatangi kantor jasa pengiriman dan melakukan pemeriksaan terhadap dua kardus itu. Hingga dipastikan barang kirim kedua orang yang belum diketahui identitasnya itu adalah narkoba jenis ganja. Sehingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas temuan itu. Dari Kota Payakumu, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat.